Hai hai halo selamat datang lagi di video saya dan di channel saya Oke pribadi di video kali ini kita bakal update atau mau sekalian juga sih mau mindahin ikan cana yang ukurannya udah 40 cm nih tadi saya ukur udah 40 cm dan sedikit cerita ikan ini tadinya jinak banget ya saya suka banget main-maininnya saya suka tangkep-tangkep gitu dan sekarang terus terang saya udah nggak berani kalau buat ditangkep-tangkep karena saya udah ngerasain ya udah inilah udah mulai galak juga nih ikan ya ikannya udah mulai galak jadi berhubung juga udah saya siapin ya kolomnya kayak kolom lebar gitu saya bikin sendiri kolomnya jadi kita bakal mau taruh ke kolom aja ini ikan dan nantinya kalau misalkan udah ketahuan betina sama si pejantan kayaknya bakal kita coba ternak ya soalnya disini juga saya perhatiin kayaknya sih pejantan ya kayaknya ini ini pejantan dan ada salah satu juga cara saya yang memang menurut saya itu atau prediksian saya sih betina jadi kita bakal coba ternak aja deh nanti si ikan ini dan intinya sih yang ini aja dulu ya yang pejantan dulu kita bakal masukin ke kolom lalu betinanya kita masukin juga nanti kita jodoh-jodohin dulu sih pastinya kayak ikan ini aja ya kayak betapis gitu kita jodoh-jodohin dan nantinya kalau misalkan dia udah terlihat kayak jodoh gitu dan tinggal kita masukin aja sih nah oke langsung aja jadi kalau misalkan saya tangkep saya udah kita mulai-mulai agak sedikit takut ya jadi pakai plastik aja kali ya kita masukin atau kita langsung bisa tuang aja ya bok-boknya ke dalam itunya tuh kolom soalnya kalau saya angkat ngeri lah Oke sebentar saya kuras dulu kali nih saya kuras atau saya ambil dulu plastik biar kita masukin kita pindahin Oke brother disini kayaknya saya ada nih plastik ukuran gede jadi kita masukin pakai plastik aja tuh temen-temen kalian bisa lihat si ikan juga belum dikasih makan sih jadi agak-agak agresif gitu sih yaudahlah bismillah aja lah ya bismillah aja kita coba masukin ikannya tuh kan ikannya ini banget nih sekarang tuh enggak kayak awal-awal awal-awal sama dia ikannya santai tenang kalau sekarang enggak tahu kenapa ini ikan semenjak sering-sering dimainin kali ya jadi si ikannya agak-agak sedikit ini tuh jadi agak-agak galak dia sekarang sampai-sampai saya sendiri juga jadi iseng juga nih buat nangkep bentar ya ini mah udah lah kita ini aja lah kita kuras kita kuras ya stereofoomnya dan kita langsung pindahin aja ya ke dalam hitungan ngeri 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 oke oke guys asik guys guys jadi kalau misalkan pakai plastik agak-agak ribet ya dan tadi juga saya bilang kayaknya mau di kuras aja cuman agak ribet juga jadi pakai ember aja nih ya kita pindahinnya pakai ember dulu nanti kita comot pakai ember nah gini aja nih kita comot ya baru kita pindahin nih tuh lebih gampang ya lah kayak gini aja lah lebih gampang oke langsung ya tuh ikannya udah masuk kita langsung masukin aja ke kolom ya oke sebentar nah ini dia kolomnya yang udah saya siapin sebelumnya sebelum kita masukin ikannya nih saya sedikit ini dulu ya tuh kita spill dulu aquariumnya eh aquarium kolomnya tuh temen-temen bisa lihat disini saya udah masukin akar-akaran dan kolom ini udah saya buat sebulan yang lalu dan udah saya isi air juga nggak bocor dan kolomnya udah aman nggak bau semen atau airnya nggak tercemar-tercemar gitu udah enggak sih soalnya udah saya coba masukin ikan-ikan kecil nantinya buat pakannya sih ikannya tuh buat empan-empannya tuh biar kayak di alamnya gitu nanti kita bakal kasih ketapang juga sih pakai daun ketapang jadi biar airnya warna coklat dan kayu-kayu juga sebenarnya sama aja sih kayak jadi apa ya buat nurunin pH juga jadi kayak semacam daun ketapang juga cuma lebih bagus nanti kita pakaiin daun ketapang juga lah Hai Oke sebentar kita taruh dulu sini dan saya ambil dulu ya ikannya eh calon temennya nih atau calon betinaannya nih prediksi saya sih ini betina ya tuh oleh depan itu pejantan tinggal kita satuin aja nanti nah kita taruh aja nanti aquariumnya langsung ke dalam kolamnya ya Brother tuh sekarang kita gemukin dulu si ikannya yang satu lagi biar bener-bener kalau misalkan pas di jodoh ini itu ya bener-bener langsung jadi gitu sih anakannya ya walaupun yang kita tahu prosesnya bakal lama nantinya kalau untuk ikan maru ini karena saya ternaknya ya bener-bener kayak alami gitu aja sih dibiarkan enggak ada campur tangan macam-macam jadi kayak gitu oke ikannya udah saya ambil dan sekarang waktunya kita pindahin nih nih di dalam ember ikannya nah kita giniin nih temen-temen bisa lihat ikannya kita langsung masukin aja deh tuh kita keluarin tuh ikannya deh 40 cm Brother ukurannya 40 cm gini udah gede banget nih ikan hitungannya udah termasuk jumbo belum sih kalau udah 40 cm gini nah ini dia dan sengaja sih saya buat ininya nih apa akuariumnya gede eh akuarium lagi akuarium lagi deh tuh ini ya namanya tuh kolom ya saya buat kolomnya cukup gede memang rencananya nanti kalau enggak buat ternak maru atau enggak ya buat ini sih kayak semacam buat ngegedein ikan arwana saya nanti disini nah tuh dia tuh ikannya udah mulai adaptasi dan disini ketinggian airnya saya cuma sekitar berapa senti ya 15 cm lah ketinggian airnya karena belum saya bikinin tutupan juga karena kalau misalkan terlalu tinggi airnya takutnya dia malah lompat nih jadi sengaja saya bikin enggak terlalu tinggi-tinggi banget tuh temen-temen bisa lihat gunnya udah mulai aktifkan cuma memang sih wajar kalau misalkan dia agak-agak gosong ya karena mungkin lagi mode stress aja sih tuh nah itu dia next lain waktu kita bakal coba jodoh-jodohin aja dulu ya nanti akuariumnya langsung saya taruhin aja disini jadi enggak kayak disatuin gitu sih enggak cuman masih ada ada akuariumnya gitulah tuh oke sebentar tuh ikannya sini Brother gede banget tuh tapi enggak tahu udah nih dia setelah udah di dalam kolom dia masih agresif atau enggak nih tuh apa lebih cenderung lebih jadi kalem nih dia sekarang tuh lebih kalem lebih santai ya kan tuh tempat udah lega sekarang di sini oke kita bakal pelihara sampai bener-bener udah gede banget atau dari jumbo banget nih ya oke oke teman-teman jadi kayaknya cukup sekian dulu aja video kali ini dan next lain waktu kita bakal update-update lagi nanti kalau misalkan udah mau diternak juga saya bakal videoin lagi sih pas proses penjodohan dan proses plus pasan ikan atau penyatuan ikan kita bakal videoin lagi atau kita update lagi dan biarin aja dulu ikan kayaknya masih masih adaptasi kali ya masih adaptasi sama airnya atau tempat barunya tuh Oke kayaknya sekian dulu aja video kali ini akhir-akhir saya akan terima kasih buat teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa di like di share dan di subscribe dan see you